Intro Halo Nembison, apa kabar anda? Salam sehat dan tetap semangat. 9 kapal perang TNI Angkatan Laut dan 100 kapal melayan Kesultanan Tidore melaksanakan seling pas di pantai Tugulu Fatidore, Kepulauan Maluku Utara pada puncak peringatan Hari Nusantara tahun 2023. Sinergi kapal perang TNI Angkatan Laut dan melayan menjadi satu kekuatan yang ditunjukkan pada parade penghormatan puncak peringatan Hari Nusantara 2023 di Tidore. Seling pas 9 kapal perang TNI Angkatan Laut, 5 kapal instansi maritim dan 100 kapal melayan Kesultanan Tidore menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekuatan yang sangat mumpuni dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia. Kekuatan ini terwujud jika seluruh elemen bangsa bersatu dan bergotong royong dalam mewujudkan negara yang berdaulat. Di masa lampau, jejak kejayaan maritim Nusantara tercatat dalam sejarah Indonesia di mana sejumlah kerajaan memiliki armada laut yang sangat disegani di dunia. Salah satunya adalah Kesultanan Tidore. Luasnya perairan Indonesia sudah seharusnya dijaga bersama-sama seluruh komponen bangsa termasuk nelayan sebagai perpanjangan tangan TNI Angkatan Laut di wilayah pesisir. Kekayaan alam yang terkandung di Laut Indonesia khususnya di perairan Maluku merupakan salah satu daya tarik bagi bangsa lain untuk menguasai perairan Nusantara. Melalui selling pas dalam puncak peringatan Hari Nusantara tahun 2023, bangsa Indonesia menunjukkan kehadapan dunia komitmennya dalam bersama-sama menjaga keutuhan wilayah dari berbagai ancaman, gangguan, dan rintangan. Genevison demikian informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut. Terima kasih. Jalan Svefa Jemai